Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Oke guys, ada Saweria dari Alwi Medan Buat ngopimin biar semangat, salam pendengar dari Medan Siap, terima kasih banyak ya Jadi makin semangat kalau sehari 2 video nih Semoga Bang Alwi sehat selalu dan panjang rezekinya ya Amin Pada saat ini, selain Mu Feng Tianzun, Bai Cheng Tianzun, dan Mu Zhen Tianzun Serta Li Xiyin, semua orang termasuk Li Ximin ingin Tan Yun mati Li Ximin memandang Tan Yun dan berkata dengan tegas Aku buta, aku memperlakukanmu sebagai saudara Aku tidak menyangka kamu menjadi binatang yang begitu kejam Tan Yun memandang Li Ximin dan berkata dengan dingin Aku kejam, atau apakah orang tuamu? Dan banyak orang yang hadir yang kejam, kamu akan segera tahu Pada saat ini, Dewa Ling Xia memandang Tan Yun dan Mu Zhen Tianzun Setelah mengelah nafas, matanya menjukan niat membunuh Kalian berdua pemberontak Setelah kalian selesai berbicara, Dewa ini akan membersihkan kalian Terutama kamu, Jing Yun, katakan, kamu jelas adalah ayah dari Su Ying Tianzun Tetapi kamu bersembunyi di alam Dewa Hong Meng, apa tujuanmu? Aku akan memberitahumu, tetapi aku harus menjawab semua percayaan satu demi satu Tan Yun tiba-tiba berbalik, menunjuk ke arah Zan Peng dengan jari di udara Dan berkata dengan tegas Zan Peng, mantan bawahan Hong Meng Supreme Salah satu orang yang paling dia percayai Kemudian kamu mengkhianati Hong Meng Supreme Memberitahu Ling Xia Tianzun dan Raja Dewa Tertinggi pada waktu itu Di mana dia bersembunyi Lalu, Ling Xia Tianzun dan Raja Dewa Tertinggi Memberitahu berita itu Tan Yun berhenti sejenak Berbalik dan menunjuk ke Dewa Tertinggi Sing Tian Memberitahu Sing Tian Tianzun saat itu Kamu memberitahu gurumu Sing Tian Supreme Dan kemudian, gurumu bergabung dengan Si Yuan Supreme Mengkhianati kepercayaannya Dan menyerang Hong Meng Supreme Menghabisi Hong Meng Supreme secara brutal Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang Menatap Zan Peng dan berkata dengan sungguh-sungguh Hong Meng Supreme dulu sangat mempercayaimu Raja Dewa Tertinggi dan Ling Xia Yang dibesarkan olehnya Tapi dia dihianati oleh tiga orang yang paling terpercaya Dan kalian melancarkan pembantaian berdarah Terhadap 12 klien besar di bawah komando Hong Meng Supreme Mendengar ini, Dewa Ling Xia segera berkata Kamu berbicara omong kosong Tan Yun merahung Ling Xia, mengapa kamu mengkhianatinya? Pada titik ini, mata Tan Yun memerah Dan adegan pengasuhan Ling Xia tumbuh di benaknya Hati Tan Yun seperti pisau yang dipelintir Tidak ada kebencian tanpa alasan Dan itu paling cocok untuk Tan Yun Dia membesarkanmu Dan mengasuhmu menjadi dewasa Di dalam hatinya Kamu bukan hanya seorang muri tetapi juga putrinya Dia mengambil hatinya untukmu Bagaimana kamu bisa mengkhianatinya? Semua orang diam-diam mengatakan dari kata-kata Tan Yun Bahwa Tan Yun adalah mantan bawahan Hong Meng Supreme Dia datang untuk membantu Hong Meng Supreme membahas dendam Li Xin meneteskan air mata Menatap Tan Yun dan berkata Jing Yun, kamu salah paham tentang ibuku Dia berkata bahwa dia tidak pernah mengkhianati Hong Meng Supreme Jing Yun, cepatlah dan meminta maaf pada ibuku Tan Yun memandang Li Xin dan berkata Kamu ditipu oleh ibumu Xin, ibu tidak membohongimu Dewa Ling Xia selesai berbicara dengan Li Xin menetap Tan Yun Pada saat ini Suara yang indah terdengar dari dalam taman Yisen Dan pada saat berikutnya Seorang wanita yang menajubkan muncul dari udara tipis di samping Tan Yun Melihat wanita segar dan halus dalam gaun merah di samping Tan Yun San Peng, Tian Sun tertinggi dan banyak lainnya Mata mereka melebar Terutama ketika Dewa Ling Xia melihat wanita berbaju merah Ada tatapan luar biasa di matanya Dan dia berkata dengan suara gemetar Xin Ji, kamu belum mati Guru, aku mengecewakanmu, aku tidak mati Xin Ji menjibir Mendengar kata Xin Ji Beberapa orang seperti Li Xin dan Li Xin Tiba-tiba terbangun Mereka tahu Dahulu kala Ling Xia hanya memiliki satu murid Dan itu adalah Xin Ji Baru kemudian Xin Ji mengkhianati Dewa Ling Xia Karena homing supreme dihabisi oleh Dewa Ling Xia Semua orang tidak pernah membayangkan Bahwa Xin Ji tidak mati Xin Ji memadang Ling Xia Dan berkata dengan dingin Guru, apakah kamu terkejut melihat bahwa muridmu masih hidup? Xin Ji berhenti Menggertakan giginya dan berkata Dewa Ling Xia Di masa lalu Kamu, San Peng dan Raja Dewa tertinggi mengkhianati guru besar Setelah menghabisi guru besar Kamu juga memerintahkan untuk memfitnah guru besar Mendengar kata-kata Xin Ji Para Raja Dewa dan Patria yang hadir di tempat kejadian Yang tidak mengetahui kebenaran Saling memandang Jelas Meragukan apakah kata-kata Xin Ji itu benar atau tidak Ling Xia gemetar karena marah Menunjuk dengan marah ke Xin Ji, Tan Yun, dan Muzin Tianzun Tiga pemberontak Jangan dengarkan mereka Mereka semua omong kosong Para Tianzun, Raja Dewa, dan Patria satu demi satu Berkata dengan hormat kepada Ling Xia Kami tidak percaya mereka Tepat ketika Tan Yun hendak berbicara Suara menyenangkan lainnya terdengar dari dalam taman Yisen Suamiku Sebelum kita mulai Izinkan aku berbicara dengan Ling Xia Aku sudah ingin berbicara dengannya selama ribuan tahun Bagaimanapun Di hatiku Dia adalah putri kita Begitu kata-kata ini keluar Tubuh Ling Xia bergetar Dan sebuah gambar muncul di benaknya Gambar itu adalah gambar Homing Supreme dan istrinya Raja Dewa Ruang dan Waktu Merawat diri mereka sendiri ketika mereka masih muda Dalam kehampaan yang bergejolak Sen Su Bing muncul dari udara tipis dari sisi Tan Yun Sen Su Bing menatap Tan Yun dengan sedikit penyesalan di matanya Suamiku Aku memiliki tanggung jawab tertentu atas pengkhianatan Ling Xia terhadapmu di masa lalu Aku terlalu menyayanginya Dan aku tidak mendidiknya dengan baik Dan aku juga bersalah Semua orang memandang Sen Su Bing bertanya-tanya Sen Su Bing Omong kosong apa yang kamu bicarakan Dewa Ling Xia memandang Sen Su Bing dan memarahi Sen Su Bing memandang Ling Xia Matanya menunjukkan kilauan cinta ibu Dia melambekan tangan kanannya Dan gelombang kekuatan suci memadatkan gambar memori dari kehampaan Saat melihat adegan pada gambar memori Dewa Ling Xia secara bertahap menjadi sunyi Di mata semua orang mereka melihat seorang gadis kecil berbaju merah muda berdiri di depan istri homing supreme Ibu apakah aku yatim piatu Mata gadis kecil itu tertutup kabut Omong kosong Raja di waruang dan waktu berjongkok Lalu memeluk gadis kecil itu di lengannya Ling Xia Ibumu adalah aku Dan gurumu adalah ayahmu Guru dan aku tidak memiliki anak Jadi kamu adalah putri kita Apakah kamu mengerti? Nyonya Kamu sangat baik kepadaku Gadis kecil itu dengan lembut mencium wajah raja di waruang dan waktu Ling Xia mencintaimu Dan juga mencintai guru Melihat ini Sen Subing tidak tahu kapan matanya yang indah sudah penuh air mata Begitu pula tanyun di sampingnya Dewa Ling Xia gemetar Dia melihat gambar memori Air mata keluar dari matanya dan jatuh di pipinya Dalam gambar memori Gadis kecil itu berada di pelukan raja di waruang dan waktu Dia berkata Ibu apakah kamu tahu arti namaku? Ada senyum di wajah raja di waruang dan waktu Kalau begitu Bisakah kamu memberitahuku mengapa namaku Ling Xia? Kata gadis kecil itu Raja di waruang dan waktu tersenyum dan berkata Ketika guru menjemputmu di kaki gunung Ling Xia Itu saat matahari terbenam Gurumu ingin kamu menjadi seperti matahari terbenam Di gunung Ling Xia Sehingga kamu bisa tumbuh tanpa beban Jadi Dia menamaimu Ling Xia Gadis kecil itu berkata dengan gembira Ternyata guru sangat baik kepadaku Mungkinkah dia memperlakukanmu dengan buruk? Raja di waruang dan waktu berpura-pura sedih Tidak, tidak Gadis kecil itu berkata dengan patuh Dia mencintaiku Ibu, ketika aku dewasa Aku harus menghormatimu dan guru Gambar berakhir di sini Ketika gambar memori berakhir Sen Subing memandang Ling Xia dengan air mata mengelir di wajahnya Tubuhnya gemetar karena marah Ling Xia Lihat apa yang kamu katakan ketika kamu masih kecil Apakah kamu tidak malu? Gurumu dan aku membesarkanmu Memberimu sumber daya kultivasi terbaik Tetapi bagaimana denganmu? Bagaimana kamu membalas gurumu? Kamu mengkhianatinya Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahanmu? Mendengarkan omelan Sen Subing Air mata Ling Xia menetes Pada saat ini dia menangis Tidak peduli seberapa jahatnya orang Mereka juga memiliki sisi rapuh Citra ingatan Sen Subing menyentuh sisi paling rentan di hati Ling Xia Dan pada saat ini Semua orang tercengang Mereka dapat melihat bahwa Sen Subing di depan mereka adalah istri dari mantan homing Supreme Raja Dewa Ruang dan Waktu Pada saat yang sama Semua orang mulai berspekulasi tentang identitas Tan Yun Karena Tan Yun adalah suami Sen Subing Mungkinkah Tan Yun adalah reinkarnasi dari homing Supreme Memikirkan hal ini Semua orang merasa bahwa itu tidak mungkin Dalam hati mereka homing Supreme Telah benar-benar mati setelah reinkarnasi dunia Semua orang percaya Bahwa balas dendam Tan Yun pasti untuk istrinya Sen Subing Sementara semua orang memikirkannya Dewa Ling Xia menggigit bibir merahnya Menatap Sen Subing dengan air mata dan berkata dengan suara gemetar Ibu Jangan panggil aku ibu Sen Subing berkata dengan dingin Sejak kamu mengkhianati gurumu Kita tidak memiliki hubungan Sekarang aku hanya ingin kamu Mengebalikan nama baik suamiku di depan semua orang Suamiku tidak menghabisi orang tanpa pandang bulu Air mata Ling Xia mengaburkan pandangannya Dan ketika dia hendak berbicara Dewa Xing Tian di sampingnya tiba-tiba berdiri Dan memelototi Sen Subing Pelacur Berhentilah bicara omong kosong di sini Homing Supreme menghabisi orang tak bersalah tanpa pandang bulu Tidak menunggu Dewa Xing Tian selesai Tan Yun berkata dengan tegas Kamu nak tutup mulutmu Kamu lupa saat itu Bagaimana kamu menikahi Ling Xia Kamu berlutut di luar istana Dewa Hong Ming Dan memohon padaku selama 3 hari 3 malam sebelum ke aku setuju Alasan utama mengapaling Xia Menjadi buruk adalah karena kamu Kamu membuatnya mengkhianatiku Kata-kata Tan Yun seperti ledakan yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang Semua orang menatap Tan Yun dengan kaget Ada tatapan luar biasa di mata mereka Karena dari kata-kata Tan Yun Mereka bisa mendengar bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Homing Supreme Dewa Xing Tian tiba-tiba menjadi pucat Dan segera menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba Tidak, ini tidak mungkin Setelah reinkarnasi Homing Supreme Kamu telah mati di kota Wang Yue Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas Tan Yun berkata dengan tajam Tubuh tirani Hong Ming Saat langit runtuh satu demi satu Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 20 ribu kaki Dan dia membatatkan armor Dewa Hong Ming Dalam menggetaran kekosongan Pedang Dewa Hong Ming terbang keluar dari alis Tan Yun Berubah menjadi raksasa setinggi 13 ribu kaki Dan muncul di tangan kanannya Ini adalah tubuh tirani Hong Ming Dan armor Dewa Hong Ming Yang hanya dapat digunakan oleh Hong Ming Supreme Wajah Dewa Xing Tian menjadi lebih pucat dan dia berseru Kamu benar-benar tidak mati Guru Ekspresi Ling Xia membosankan Dan dia bergumam pada dirinya sendiri Diam Tan Yun menatap Dewa Ling Xia Dan ketika matanya merah Tetesan air mata bengkak keluar Aku tidak memiliki murid seorang pemberontak Setelah itu tubuh Tan Yun tiba-tiba menjadi 3 ribu kaki Alasan mengapa itu menjadi lebih kecil Karena ketinggian ini lebih cocok untuk bertarung Tan Yun menatap semua Dewa Raja Dewa dan Patria Tidak ada keraguan bahwa suaranya terdengar Aku adalah Hong Ming Supreme Aku datang hari ini untuk membahas dendam Setelah membahas dendam Aku akan menyatukan alam Dewa Hong Ming Mereka yang mematuhiku akan makmur Dan mereka yang tidak mematuhiku akan binasa Pada saat ini Jika ada yang menyerah Aku akan mengampuninya Asalkan tidak mengkhianatiku di masa lalu Dan yang belum pernah menghabisi bawahanku Mendengar itu Hanya ada beberapa yang tidak mengkhianati Dan berpartisipasi dalam pembantian bawahan Tan Yun Ling Xia jangan kaget Pada saat ini Dewa Xing Tian mengirim transmisi suara kepada istrinya Hari ini Hong Ming Supreme jangan dibiarkan pergi Cepat perintahkan siapapun yang berani menyerah Habisi tanpa ampun Mendengar kata-kata itu Dewa Ling Xia pulih dan segera berkata Siapa yang berani menyerah akan dihabisi Jangan takut semuanya Dia hanya Raja Dewa tingkat 9 Dengan begitu banyak dari kita Mengapa kita harus takut Mendengar ini Bagaimana mungkin orang yang mau menyerah berani untuk menyerah Tian Sun tertinggi buru-buru berteriak Hong Ming Supreme adalah pembunuh gila Tuan Ling Xia sang sendulnya adalah orang benar Jangan dibutakan olehnya Dia mengatakan ini sekarang Hanya untuk menstabilkan kalian Yang ingin menyerah dan mengurangi jumlah musuh Pada saat ini San Peng yang patah hati memikirkan ayahnya yang sudah meninggal Tiga putranya dan semua orang di Zen Mansion Dia berkata dengan suara serak Sekarang semua orang harus bersatu untuk menyelesaikan masalah ini Ukuran Titan Tian Sun melonjak hingga 2000 kaki Sepasang mata raksasa menunjukkan semangat juang yang gila Kita harus bekerja sama untuk menghabisinya Oke guys ceritanya sampai sini dulu Dan sungguh membagongkan ya Pasti di next episode sudah baku hantam ya Semoga aja ya besok sudah mulai baku hantam guys ya Sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan Dan juga terima kasih yang udah Traktirin Mimin kopi ya Nemenin ngopi Mimin Makasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya